Terima kasih. 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 107 juta Masyarakat Yang akan memanfaatkan jalan Sebagai Mudah transportasinya Walaupun nanti dari darat, laut, udara Tapi pada akhirnya akan menggunakan jalan Sebagai alat untuk mobilisasi Tentu kita sudah Melakukan beberapa kegiatan Antisipasi Untuk melayani masyarakat ini Demikian Mbak Diana Ya baik, angkanya cukup signifikan 107,6 juta ya Pak 63 juta Ini kurang lebih naik 143 persen Kalau dibandingkan dengan tahun lalu Nah ini biasanya kalau misalkan ada arus mobilisasi Masyarakat sebanyak itu Pak Yanni Ini kira-kira apa sih yang menjadi pokok permasalahan Dan dalam arus mudik natal Dan juga tahun baru ini apakah Diprediksi akan terjadi satu kali puncak Arus mudik dan arus balik ataukah Dua kali bagaimana Pak Ya makasih Mbak Diana, ada beberapa hal Tahun ini memang Kenaikannya tadi sudah disampaikan oleh Pak Aan Pak Kakor Sampai 143 persen Nah 35 persennya Itu adalah pengguna Kendaraan bermotor roda empat Itu pasti menggunakan jalan Dan pasti menggunakan jalan tol Nah yang kedua Pesmeda motor juga masih ada Nah dari 107,63 juta tersebut Ternyata 35 persennya adalah Ingin melakukan wisata Ingin melakukan wisata dari yang Perjalanan 100 juta tadi Nah oleh sebab itu beberapa hal Kita memang mempersiapkan Permasalahan pokoknya Ada dua sebetulnya di saat ini Yang pertama adalah masalah Kelancaran dan Ujungnya adalah kemacetan Yang kedua adalah masalah Terkait dengan cuaca Nah ini dua pokok ini menjadi Permasalahan utama Menjelang Natal tahun baru Nah kita tahu Berdasarkan evaluasi tahun lalu Bahwa di akhir-akhir bulan Desember itu Terjadi cuaca yang cukup buruk Di Selat Sunda Sehingga ada beberapa perjalanan Kapal yang tertunda Nah ini Menjadi bagian yang tidak terpisahkan Untuk sama-sama kami bersama Korlantas Teman-teman di pelabuhan SDP Menjaga agar Tidak terjadi stagnasi Di pelabuhan Oleh sebab itu Beberapa Sebi tadi sudah disampaikan Alapakakor Akan diberlakukan Nah langkah-langkah itulah Hasil Apa namanya Kolaborasi Kita bersama-sama Untuk menghadapi Natal tahun baru ini Baik bagaimana dengan Puncak Arus Mudiknya sendiri Nah Puncak Arus Mudik Kalau kita lihat disini Akan terjadi Dua puncak Dua kali Dua kali Dua kali puncak Mudik Dan dua kali puncak balik Dikarenakan pada tanggal 22 23 Itu diperkirakan Puncak Puncak Natal Kemudian yang balik Eh yang mudik Kemudian yang balik Puncak Natal itu Adalah baliknya Puncaknya tanggal 26 dan 27 Sedangkan untuk Tahun baru Puncak mudiknya Adalah tanggal 29 30 Nah kemudian Puncak baliknya Adalah Tanggal Satu Dan tanggal Dua Nah disela-sela itu Ada pembatasan Pembatasan Yang nanti juga bisa Dijelaskan oleh Pakakor Manajemen rekaya Salah lintas Juga diberlakukan Contohnya adalah Pembatasan Angkutan barang Yang rodanya Lebih dari Tiga Dari tiga ruas ya Baik Pak An Ini kalau tadi Pak Yanni Menyampaikan Akan ada dua kali Puncak arus balik Dan juga arus mudik Dan juga arus balik Kalau Anda melihatnya Apakah ini artinya Nanti sudah semakin terurai Artinya tidak semua Kepadatan lalu lintas itu Berada di puncak Satu hari puncak Mudik dan juga Puncak balik Dan juga ini kan Arus mudik dan juga Arus balik saat ini Bertempatan dengan tadi Perubahan cuaca Kemudian kasus Covid yang juga meningkat Nah ini Persiapannya seperti apa Pak Dari kepolisian Baik Tentu Kita berharap Berharap dengan Adanya dua Puncak Arus mudik Maupun arus balik Ini Dengan informasi Kepada masyarakat Kemudian libur Bersama juga Dibatasi Ini menjadi Mengurangi beban Jalan Ya Ketika Kalau harus Satu kali Puncak mudik Mau berbalik Ini mudah-mudahan Tersharing Ya Sehingga Kami juga Melayani masyarakat Bisa lebih maksimal lagi Ya Kemudian Untuk Mengantisipasi itu Kita sudah Membuat beberapa Apa Cara bertindak Ya Baik itu di jalan tol Nanti jalan wisata Tadi Informasi dari Pak Ya Ini itu 35% Itu akan Dimanfaatkan Mengunjungi Objek-objek wisata Artinya kita juga Harus siap Dengan CBCB Jalur wisata ini Ada tiga Cluster Sebenarnya Mbak Biana Yang kita Anggap Menjadi titik Krusial Yang pertama Jalan tol itu Sendiri Ya Jalan tol ini Masih menjadi Favorit Untuk masyarakat Indonesia Terutama yang menggunakan Mobil pribadi Ini Kita tahu Trouble spot Di jalan tol ini Rest area Masih tetap Kemudian Gate tol Dan adanya Battleneck Rest area ini Kami sudah koordinasi Tadi Untuk mengelola Traffic lawnya Dari sebagainya Jadi kepada masyarakat Nanti Akan kita atur Ya Kapan masuk Rest area Kalau sudah penuh Kita arahkan Untuk Tidak mampir Di rest area Kemudian Di Battleneck Sudah kita siapkan Personil Untuk mengurai Di sana Pertemuan antara Kilometer 87 ini Dari Tiga lajur Menjadi dua lajur Ini tentu Akan menjadi Travel spot Kemudian Kalau di Kontraplo Dari empat lajur Menjadi dua lajur Ini akan menjadi Konsen kami Untuk mengolah Arus realitas Di pertemuan Battleneck ini Kemudian di Pertemuan Cisunabu Juga kita Antisipasi Ya Untuk Pertemuan Cisunabu Dengan Cipali Ini Kemudian di Jalan arteri Maupun Jalur wisata Juga kita sudah Menyiapkan Dan sudah memetakan Beberapa Titik krusial Yang pertama Di arteri Tantura Tengah Selatan Ini Ini masih Kegiatan masyarakat Ya Pasar tumpah Kemungkinan Ada irisan Pada saat Terjadi kampanye Di jalur-jalur Mudik Atau jalur wisata Ini sudah kita Antisipasi Kita koordinasi Dengan pihak Intelijen Untuk tempat-tempat Pelaksanaan Kampanye ini Dan kita sudah Siapkan reka Salur lintas Kemudian di jalur Wisata Juga kita sudah Siapkan Untuk One way Kontraplow Sampai penutupan Arus pada Malam tahun baru Seperti Puncak Ya Kita akan tutup Jam 18.00 Ini Jalur puncak Sudah clear Ya Artinya tidak ada yang masuk Lagi naik ke puncak Baik dari Cianjur Maupun dari Jakarta Yang akan Menginap di sana Diharapkan sebelum 18.00 Ini sudah Ada di puncak Karena kita akan tutup Bagaimana dengan Masyarakat yang akan Kepuncak Silahkan Nanti ada jalur-jalur Alternatif ya Jalur-jalur yang Diarahkan oleh Petugas Kemudian Jakarta sendiri Itu akan Diberlakukan Juga Car free night Untuk Sudirman Ini juga Kami Informasi Kepada masyarakat Mungkin Nanti ada penutupan Penutupan Jalur Yang mengarah Ke Sudirman Tempat-tempat lain Juga Ada Kegiatan Kegiatan Car free night Seperti di Batu Dan tempat Wisata lainnya Untuk menghabiskan Malam Tahun Baru ini Kemudian Klaser ketiga Ini penyebrangan Penyebrangan ini Terkait dengan Pengaruh cuaca Di akhir Desember ini Biasanya Cuaca cukup ekstrim Ini sudah kita Antisipasi Untuk Merak Kemudian Untuk Mana Ketapang Yang akan Mengarah ke Bali Ini mungkin Akan menjadi Apa Favorit masyarakat Akan berperiak ke Bali Dan menggunakan Jalur darat Kita sudah antisipasi Segur Alhamdulillah Dari ISDP Sudah membuka Dua dermaga Dua pelabuhan Untuk di Ketapang ini Satu di Pelabuhan Jangkar Untuk kendaraan Angkutan barang 40 kg Ke atas Yang menuju NTB Itu kita Arahkan ke Pelabuhan Jangkar Di situ Bondo Ini akan mengurangi Banyak Harus lalu intas Yang menuju ke Pulau Dewata Bali Kemudian kita juga Sudah membuka Dermaga Bulusan Ini juga Hal yang baru Untuk di Ketapang ini Dermaga Bulusan itu Untuk Teman-teman Angkutan barang Yang menuju ke Bali Untuk angkutan logistik Dan sebagainya Itu bisa menggunakan Pelabuhan Bulusan Kita sudah menyiapkan Rekaya salu intas Ya Untuk di Merak Kemudian Untuk di Mana Di Ketapang Tentu kami berharap Masyarakat Saat Terhadap Waktu-waktu yang Sesuai dengan Tiket yang ada Artinya Kalau jam 12 Berangkat Ya jangan jam 10 Sudah berangkat Sehingga ini akan Menambah beban Jalan yang Menuju ke Pelabuhan Itu tiga cluster Yang kita antisipasi Tentu Yang lain juga Tetap kita antisipasi Seperti Tempat peribadatan Dan sebagainya Itu menjadi Konsen kita Demikian Mbak Artinya memang sudah ada Langkah antisipasi Untuk titik-titik Krusial Tapi kami juga ingin Mengetahui bagaimana Persiapan dari sarana Dan juga prasarana Dan juga modal transportasi Yang akan digunakan oleh masyarakat Di segmen selanjutnya ya Pak ya Dan pemirsa Jangan kemana-mana Indonesia Forward Kita akan segera kembali Sesaat lagi Tetaplah bersama kami Tetaplah bersama kami Terima kasih Anda masih menyaksikan Indonesia Forward Bersama saya Diana Dwiqan Dan juga masih bersama Narasumber kami Bapak Ahmad Yanni Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Dan juga Brikjen Pol A. An Suhanan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Saya ke Pak Yanni Untuk pertanyaan kami Yang selanjutnya Ini kalau dari sisi Antisipasi Kemacetan gitu Sudah ada rekayasanya Dipersiapkan dari Polri Kemudian untuk kesiapan tol Sarana-prasarana Kemudian tadi juga sudah disebutkan Tentang Rest Area Management Sedikit oleh Pak A. An Kemudian Mode transportasi Yang akan digunakan oleh masyarakat Sejauh ini persiapannya seperti apa Pak A. An? Terima kasih Mbak Diana Jadi sebelum Memang sejak Tadi disampaikan Pak A. An Sejak 2-3 bulan yang lalu Kita sudah mempersiapkan Misalnya Untuk angkutan jalan Itu sebanyak Sarananya 46.686 Unit bus Sudah kita persiapkan Untuk bisa melayani Masyarakat yang melakukan pergerakan tadi Kemudian Kemudian Perasaranannya Kurang lebih Ada 113 terminal Yang kita pantau Nah itu untuk yang di jalan Tapi untuk yang di 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 Mana di laut Itu juga 1.354 Kapal Kita sudah persiapkan Dan Semua sudah dilakukan ramcek Ini tuh wilayah mana saja Pak? Seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Kereta api juga begitu Sarananya Keretanya ada 1738 Kereta api Kemudian Stasiun yang kita pantau Atau perasaranan yang kita pantau Ada 9 daob Dan 4 Drive Kemudian Untuk Ini yang paling banyak Ini di penyeberangan Nanti kita lihat bahwa Kita punya Saat ini Di Perasaranannya adalah Kurang lebih 11 lintasan Yang kita pantau Ya Di samping Juga 14 darmaga MB lain Yang di Pulau-pulau di wilayah timur Itu juga Tetap kita pantau Dengan Total jumlah kapal Penyeberangan Sebanyak 206 Kapal Sedangkan Yang di udara itu Sarananya 444 Pesawat Yang sudah kita siapkan Mungkin Mungkin Nanti Kalau ingin Menambah Apalagi Penerbangan Tambahan itu Bisa Masih bisa dilakukan Dengan Pantauan kurang lebih 51 bandara Yang ada di Indonesia Jadi ini Sarana Perasaranan yang sudah kita persiapkan Sejak awal Untuk melayani masyarakat yang Dari perkiraan Surpay itu Kurang lebih 107,63 juta Baik Artinya memang Manajemen Rekayasa Laluin Rasa sudah dipersiapkan Sarananya Pasarannya juga sudah dipersiapkan Manajemen Rekayasa Tentunya juga kita lakukan Nah Beberapa hal Pola pengoperasian Tadi juga sudah disampaikan Misalnya Di pelabuhan Kita Punya Tiga Ada kondisi Normal Ada kondisi Padat Ada kondisi Sangat padat Nah Ini sudah kita Berjalanan Artinya Kalau Dia normal Artinya Tetap hanya menggunakan Kalau di Bakahuni Pelabuhan Di Merak Di Merak Saja Nah Kalau sudah kondisi Sampai Sangat padat sekali Pasti sudah siap-siap Menggunakan Pelabuhan Peni Pelni yang ada Cewandan Sebagai Kontingensi Nah Ini yang kita Lakukan Nah Dengan Adanya SOP ini Maka Teman-teman Di lapangan Yang melakukan Memutuskan Kapan Tindakan itu Harus dilakukan Apakah Dia sudah padat Atau padat sekali Sangat padat sekali Maka Penambahan kapal Penambahan Frekuensi Penyeberangan Itu dilakukan Nah Dengan Pola-pola Operasi Yang Berbeda Untuk Mempercepat Pergerakan Misalnya Kalau dia Mudik Dari Merak Ke Bakahuni Atau Sebaliknya Baik Kemudian Kalau Pak An Ini kalau Untuk di Darat Sendiri Kalau tadi Di pelabuhan Area pelabuhan Kemudian Kalau di Darat Sendiri Ada skema Juga ya Pak Normal Padat Dan juga Sangat padat Begitu ya Pak Mulai dari Kontraflow Kemudian One way Begitu ya Pak Mungkin 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 belum Di On Oke Silahkan Sudah Sudah Sama Sakira Pak Diana Untuk SOP Yang kita Berlakukan Itu Tadi Di Penutupan Baik HI Dan Harmoni Itu akan Diberlakukan Bebas Kendaraan Bermotor Mulai Jam 20.00 Artinya Para masyarakat Ya itu Silahkan Kita sudah Menyiapkan Kantong-kantong Parkir Ya Untuk Busway Kemudian MRT Itu tetap Beroperasi Artinya Silahkan Menggunakan Angkota Untuk Yang menuju Ke Sudirman Kemudian Untuk Puncak Sendiri Ya Sudah Saya Sampaikan Yang Merak Puncak Jam 18.00 Sudah Kita Tutup Ya Tidak Ada Kendaraan Yang Masuk Ke Area Puncak Baik Dari Jakarta Maupun Canyo Itu pun Sudah Kita Sampaikan Beberapa Jalur Alternatif Ya Yang Bisa Menuju Ke Puncak Atau Bisa Memanfaatkan Foto Bogor Untuk Menghabiskan Malam Memaksakan Ke Puncak Karena Kita Prediksi Puncak Ini Akan Prodit Kalau Kita Tidak Melakukan Tindakan Penutupan Kemudian Di Batu Jawa Timur Juga Akan Melakukan Carfree Night Ya Kemudian Di Beberapa Tempat Ini Semata Untuk Memberikan Kenyamanan Kelancaran Kepada Masyarakat Yang Akan Menghabiskan Malam Tahun Barunya Ya Sehingga Kita Harus Melakukan Beberapa Tindakan Yang Mungkin Ini Mengganggu Mengambil Hak-hak Dari Masyarakat Ini Semata Untuk Kelancaran Dan Kenyamanan Untuk Menghabiskan Malam Tahun Baru Ini Baik Ini Artinya Masyarakat Harus Mewas Wawas Pada Wilayah Wilayah Jalanan Yang Ditutup Menjelang Pelasaran Pada Tahun Baru Nanti Baik Kita Ingin Mengetahui Bagaimana Langkah Antisipasi Karena Saat Ini Covid Sudah Melonjak Kita Ingetahui Apakah Ada Pembatasan Untuk Kendaraan Angkutan Berat Nanti Kita akan Bahas Di Segmen Selanjutnya Dan Pemirsa Jangan Kemana-Mana Indonesia Forward Akan Kembali Sesaat Lagi Tetaplah Bersama Kami Ya Terima Kasih Pemirsa Anda Masih Menyaksikan Indonesia Forward Bersama Polri Dan Kementerian Perhubungan Dan Tentunya Harapannya Dari Perbincangan Ini Bisa Memberikan Mudik Yang Nyaman Dan Jangan Bagi Masyarakat Jelang Nataru Saya Kembali Pak Han Ini Sebenarnya Sudah Berapa Banyak Personil Yang Diturunkan Dalam Operasi Lilin Ini Dan Apakah Ada Angkutan Angkutan Barang Yang Kedaraan Yang Besar Yang Akan Dibatasi Pada Perayaan Nataru Ini Pak Baik Jadi Personil Kita Yang Nanti Akan Kita Gelar Di Seluruh Indonesia Ada 129.923 Personil Itu Yang Akan Kita Gelar Tapi Kita Juga Standby Cadangan Cadangan Yang Akan Kita Backup Apabila Ada Kontingensi Kemudian Untuk Posko Ada 2.700 Posko Kemudian Objek Yang Diamankan Selain Jalan Ada Tempat Ibadat Kemudian Tempat Iburan Tempat Wisata Ada 43.000 Lebih Objek Yang Kita Amankan Kemudian Pembatasan Kendaraan Angkutan Barang Sesuai Dengan SKB 3 Lebaga Dari Perumahan Darat Korlantas Dan Bina Marga Kita Membatasi Kendaraan Angkutan Barang 3 Subuh Ke Atas Ini Mulai Takal 2.2 Sampai Dengan 24 Ini Akan Diberlakukan Pembatasan Ini Jalan Tol Disuruh Jalan Tol Mulai Sumatera Sampai Dengan Ke Mana Provolingo Itu Kita Kita Batasi Semata Untuk Memberikan Kenyamanan Kelacaran Pada Pemuda Jalan Yang Lain Kemudian Di Arteri Juga Demikian Untuk Kendaraan Angkutan Barang Itu Bisa Beroperasional Itu Di Jam 22.00 Sampai Dengan Pukul 05.00 Ini Juga Sama Kita Batasi Untuk Kelacaran Di Arteri Jadi Secara Seluruhan Demikian Pak Diana Untuk Personil Kemudian Pembatasan Ini Sudah Kita Lakukan Kemudian Terkait Dengan COVID Silahkan Pak Terkait Dengan COVID Kita Tahu Kemarin Himbauan Dari Pak Menteri Kesehatan Memang Ada Peningkatan COVID Ini Tapi Ini Jangan Dijadikan Ketakutan Yang Berlihan Tetap Kami Himbau Untuk Mengikuti Protokol Kesehatan Walaupun Masker Tidak Diwajibkan Tapi Silahkan Gunakan Masker Untuk Antisipasi Penyebaran COVID Ini Kemudian Untuk Mungkin Di terminal Di bandara Di Pelabuhan Dan tempat-tempat Umum Bisa Kembali Menggunakan Pengukur Suhu Sehingga Kalau Nanti Suhunya Melebihi Yang sudah Ditentukan Bisa Diobati Dan sebagainya Kemudian Masyarakat Juga Mempersiapkan Diri Dengan Obat-obatan Yang Seperlunya Artinya Ketika ada Plu mungkin Ada batuk Panas Itu bisa Menggunakan Obat Tapi Sekali lagi Ini tidak Menjadi Momok Untuk Masyarakat Peningkatan Tapi Yang penting Kita Antisipasi Sehingga Libur Natal Dan Tahun Baru Ini Bisa Nyaman Aman Dan Selamat Serta Sehat Baik Kalau Pak Yanni Kita Melihat Tadi Ada Perkayasa Lalu Lintas Di Darat Kemudian Persiapan Di Pelabuhan Kalau Persiapan Untuk Jalur Udara Sendiri Seperti Apa Dan Kita Mengetahui Sepertinya Kementerian Perhubungan Menyediakan Mudi Gratis Dan Laut Kita Ramcek Sudah Kita Lakukan Semua Untuk Memastikan Bahwa Pesawat Kapal Itu Memang Bisa Digunakan Juga Beberapa Kapal Pelni Itu Dilakukan Disesuaikan Agar Dokingnya Tidak Melakukan Doking Sehingga Layanan Kepada Masyarakat Lebih Besar Kemudian Yang Terkait Dengan Pesawat Adalah Yang Jadi Pantauan Utama Saat Ini Adalah Bagaimana Tiket Tidak Melebihi Batas Yang Telah Ditentukan Nah Disamping Itu Untuk Mengurangi Orang Yang Menggunakan Sepeda Motor Pulang Kapung Maka Kementerian Perhubungan Juga Menyediakan Mudik Gratis Untuk Nataru Nah Ini Misalnya Untuk Bus Ada 90 Unit Bus Kurang Lebih 3.600 Penumpang Kemudian 4 Truk Untuk Sepeda Motor Kemudian Kereta Ada Kurang Lebih 696 Sepeda Motor Sedangkan Kapal Laut Mencapai 8.000 Penumpang Jadi Ini Agar Masyarakat Terhindar Dari Kecelakaan Maka Salah Satunya Kebetulan Perhubungan Menyediakan Rutan Mudik Semoga Masyarakat Bisa Memanfaatkan Hal ini Jadi bisa Mudik Dengan aman Dan Juga Nyaman Terima kasih Banyak Brigjen Paul Aan Suhanan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Pak Aan Terima kasih Banyak Dan juga Bapak Ahmad Yanni ATDMT Direktur Lalu Lintas Jalan Kemenhub Semoga Nanti Operasi Lili Berjalan Dengan Lancar Dan Masyarakat Bisa Mudik Dengan Aman Dan Juga Nyaman Dan Selamat Bertugas Operasi Lili Sebentar Lagi Terima 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 Pemirsa Demikian Indonesia Forward Kali Ini Bersama Polri Dan Kementerian Perhubungan Saya Diana Devika Undur Diri Terima Kasih Atas Kebersamaan Anda Dan Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai